Kita ke PT. Ramayana Lestari Sentosa TBK atau RALS menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 20% hingga akhir 2022 ini. Dan selain itu, emiten retail fashion ini juga akan menambah dua gerai baru lagi. PT. Ramayana Lestari Sentosa atau RALS mencatatkan pendapatan sebesar 1,86 triliun rupiah per Juni 2022. Capaian ini tumbuh 8,11% secara tahunan dari Rp1,72 triliun rupiah. Perinciannya diantaranya, penjualan barang beli putus naik 5,72% secara tahunan menjadi Rp1,45 triliun rupiah. Penjualan dari konsinyasi juga tumbuh 17,55% menjadi Rp407,56 triliun rupiah secara tahunan. Jika dilihat dari kontribusi pendapatan dari tiap wilayah, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara berkontribusi paling besar dengan nilai Rp1,22 triliun rupiah. Sementara pendapatan dari Sumatera mencapai Rp318,57 triliun rupiah. Kalimantan sebesar Rp154,35 miliar rupiah. Lalu Sulawesi dan Papua mencapai Rp162,16 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!